Baik Pak, satu lagi aja Pak, terkait yang paling menarik juga soal PSSI nih Pak, sekarang kan akan ada Kongres Luar Biasa PSSI dan akan memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Iya Pak, nah jadi kalau dari Pak Wapres sendiri kan Bapak sangat memerhatikan sepak bola Indonesia. Apa sih harapan Bapak untuk Kongres Luar Biasa lalu perubahan seperti apa yang diharapkan untuk sepak bola di Indonesia gitu Pak? Ya saya kira sepanjang semua aturan-aturan dipenuhi ya tentu kita meminta supaya yang terpilih itu yang punya perhatian besar terhadap masalah sepak bola. Dia mengerti soal sepak bola, ini beliau ini Bukas Ketua Umum sepak bola. Jadi orang yang faham, punya keinginan, punya gairah untuk membangun sepak bola di Indonesia. Nah kita kan belum maksimal ini kan, dari 270 juta itu, saya pikir banyak juga itu bibit-bibit yang punya talenta tapi mungkin belum tergali dengan baik dan pembinaannya perlu ditingkatkan. Karena itu perlu ada kepengurusan yang memang punya perhatian, punya strategi, punya semangat. Manusia bola lah, manusia bola. Bukan manusia, berkat itu.